Intro Ya kembali lagi di Cakurala bersama dengan saya Erissa Dewi dan juga Mbak Wili Filosofia seorang financial planner yang masih akan membahas tentang inflasi Oke Mbak Wili, kalau inflasi kita udah tau dong ya berarti inflasi pasti akan selalu ada normalnya di angka angkamannya 4 lah ya berarti kalau ambil investasi harusnya yang memberikan nilai di atas 4% tapi ada kalanya yang tipu-tipu tuh gak ngerti, nanti kamu dapatnya segini 200% wah itu ilangnya juga 200% jadi kalau inflasi sama investasi itu kayak gimana hubungannya nih? ya jadi kalau kita bilang inflasinya sekarang 3% ya berarti kita harus kalau kita mau investasi itu berarti yang di atas itu kenapa? biar nanti kalau ada inflasi misalnya ya ya misalnya kita dapatnya investasinya 5% inflasinya 3% sebenarnya kita untungnya hanya 2% gitu perhitungannya seperti itu dikit ya sebenarnya ya kalau kalinya gede-gede juga oh iya iya benar-benar tapi kalau deposito kan gak terlalu tinggi tuh biasanya tuh deposito orang mengejar amannya oke jadi kebanyakan duitnya aman pokoknya ya duitnya aman sekalipun sebenarnya gak aman duitnya gak berkurang ya gak nambah iya nambah dikit banget kecuali memang yang di depositokan besar oke nah kalau misalnya besar berasa berasanya mungkin bisa dipakai untuk biaya bulanan dan itu berasa tapi kalau yang masih di bawah 1M tuh masih yang aduh ini kok malah berkurang serius? iya kurangnya sih gak banyak ya cuman kan kayak sekarang biaya-biaya administrasi dan lainnya tuh kan mengurangi oh iya iya benar-benar walaupun tidak signifikan gitu kan benar-benar kalau yang marginnya besar cuman gak berasa berarti ini kalau kita udah tau nih ambillah 5% lah amannya berarti kalau misalkan inflasi 5% ini investasi apa yang aman? investasi yang aman di atas 5% yang masih aman tuh emas emas itu emas walaupun ada kepenurunan tapi emas tidak akan turun anjlok jadi kalau kita lihat grafik dalam jangka waktu panjang itu tetap akan naik tetap akan naik walaupun dalam jalur kenaikannya itu ada dia turun sedikit tapi jalur besarnya itu tapi naiknya ini persentasenya lebih tinggi dibandingkan sama inflasi iya lebih tinggi oke paling aman tuh paling aman emas batangan batangan iya kan kalau emas bling-bling nanti kepotong bu ini potong mata potong ongkos bikin jadi ibu cuman terima segini pernah begitu iya curhat ya mbak Willy ya curhat ya curhat ya curhat ya curhat ya ibu-ibu begitu selalu ya iya kan waktu beli sih seneng ya oke uh gelang saya sekian baru baru 20 gram-gram dijual kok dapetan emas gini ya gitu jadi kalau memang untuk investasi beralihlah ke batangan oke kalau memang untuk investasi mau kecil mau gede beralihlah ke batangan oke selain emas apa lagi untuk investasi yang aman selain emas properti masih oke properti masih aman properti masih aman properti yang developernya terpercaya ya mumpuni di bidangnya benar 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 sekarang banyak properti yang banyak kan ya Surabaya banyak bangun ya iya cuman-cuman itu kan benar dan ada yang katanya udah bangun mana wujudnya gak ada sampai sekarang ya tapi tuh alat-alatnya masih banyak alat-alat berat tuh ada berarti dalam proses lama ya malah kita udah beli iya udah deg-degan nih aduh udah yang indah gitu aduh kapan bisa nempatin ya jadi memang itu juga yang harus dipertanyakan gimana track recordnya dia dalam melakukan pengembangan properti oke kalau properti berarti harus tempatnya strategis juga supaya nilainya juga terus bertambah tapi sekarang juga banyak orang menciptakan tempat strategis maksudnya tempat itu sebenarnya gak strategis misalnya dalam gang gitu jadi harus masuk kampung dulu baru tempatnya cuman logikanya gini kalau disitu terjadi keramean itu pasti jadi strategis nah jadi banyak pengembang yang menciptakan menciptakan strategisnya tempat jadi sebenarnya tidak strategis bukan mencari sekarang ya menciptakannya tapi itu bagus jadi keramean perputaran uang itu gak hanya di kota jadi dia minggir-minggir jadi di daerah pinggir juga yang dia banyak perumahan banyak orang-orang bekerja itu kan pasar pasti laku oke benar usaha apapun disitu pasti pasti lancar berarti investasinya untuk usaha ya berarti ya betul kalau untuk rumah tinggal juga berarti ini strategis sih sebenarnya ya kalau properti berarti naiknya berapa persen sih itu banyak kalau itu banyak itu banyak sekali oke jadi misalnya tahun ini harganya 200 itu misalnya nih bangunan belum jadi barangnya 200 sudah jadi itu bisa 300 oke naiknya berapa? 50% 50% dalam setahun berarti hampir 7 jadi mending beli sebelum barang itu berdiri benar kalau memang mau beli nanti tipu kembali lagi ya check and recheck oh iya benar harus dicek lagi ya pasti kalau memang kita berniat untuk bisnis properti yang kita harus rumah, ruko, apartemen aman aman semua masih aman sejauh properti couplingan tanah juga aman oh couplingan tanah juga tanah juga aman masih aman oke jadi kalau mau investasi emas sama properti pemirsa masih aman nih ya kita anggap aja aman ini inflasi 5% gitu ya 5% udah parah banget soalnya paling kita dibawanya kok 4%an gitu ya 4%an lah jadi targetnya pemerintah tahun ini adalah hanya 4 target diharapkan tidak lebih entah kenapa sih gak nempat ini gak anggap target 2 kek 2,5 kek 4 deh kenapa harus 4 sih? kenapa angka itu diambil? mengambil tahun lalu tertingginya 4,14 terendahnya 3,02 jadi yang 4 masih oke lah bisa aja pemerintah nih ah heran deh sekarang pemerintah kita gimana kita menanggulangi inflasi yang tidak mungkin tidak nah ya benar terus kita gimana dong menanggulanginya supaya perekonomian rumah taga tetap aman berhemat berhemat dan satu lagi the power of celengan TPJ the power of celengan oke tapi kalau di celengan kan nilainnya gak nambah tapi kan kita gak berasa kan kita gak berasa kita gak berasa itu dijadikan uang hilang yang suatu saat kita emang butuh untuk apa baru dibuka tapi jangan misalnya kita butuh eh itu ada itu ngejajan lewat ayo buka itu itu bukan nyaleng jadi kebutuhan sangat-sangat-sangat mendesak baru buka celengan berarti harus berhemat nah padahal inflasi itu kan setiap hari panjang tahun akan selalu ada berarti juga hematnya juga tiap hari terus kapan kita paling gak bergura-gura lah ya nafas lega dulu mau jalan-jalan kayak mau shopping kayak jadi seperti yang udah-udah tuh jadi banyak trip kalau misalnya kita mau jalan-jalan hemat itu sudah kita bahas waktu lalu mau belanja hemat udah bisa kita bahas mau liburan hemat maksudnya kita bahas mau ada sehari libur gak pake hemat gitu loh gak pake hemat tapi gini boleh sih gak pake hemat tapi besok gajinya habis gak apa-apa eh jangan juga ya sih ini ya hemat makal kaya emang ya dari dulu dari jaman SD pasti diajarin kan sama bu gurunya hemat makal kaya hemat terus harganya naik terus gak kaya-kaya iya sama aja jadi inflasi yaudah hemat hemat untuk amannya itu pun untuk aman kan iya jadi karena memang kita tidak bisa merasakan dampak dari penghematan kita saat ini oke tapi dampaknya tuh juga lama baru kita rasakan oke tapi yang anehnya kalau misalnya nih pemerintah kan sudah pasti tiap tahunnya inflasi-inflasi dan inflasi agar-agar semua naik kenapa gak gajinya juga ikut kenaikan nah ini ada dua yang berbeda ini loh gak berkesinambungan loh gak berjalan gak searah sejalan kenapa begitu kalau gaji UMR tuh tiap tahun naik loh ayo tahun lalu naik tahun ini naik saya kok enggak ya ini gajinya siapa yang gak naik UMR tuh tiap tahun naik kemudian juga tapi naiknya setara juga gak kalau misalkan inflasinya 4% setara banget lah sekarang UMR sudah 3 3, sekian UMR gak berarti memang naiknya juga di atas 4% bener terus kemudian gajinya pegawai negeri civil servant yang tiap hari melayani kita kalau dianggap pemerintah juga sudah bagus sudah gak lagi ada cerita pegawai negeri susah tuh gak ada iya bener-bener berarti kalau misalkan sudah makur juga gak ada lagi cerita korupsi ya harusnya begitu karena korupsi sebenarnya bukan kebutuhan kalau kebutuhan tuh mungkin 100, 200 ribu ya kalau udah 1 M uh seraka itu buat apa aja gitu oke berarti kalau inflasi 4% normalnya setiap tahunnya gitu kan berarti kalau gaji juga udah naik lebih dari 4% tiap tahunnya naik naik gak? enggak oh kode berarti sebenarnya udah aman dong berarti kita gak ngomongin inflasi pun juga itu oke sebenarnya iya dibuktikan dengan itu tadi gejolak yang hampir gak ada hampir gak ada kan jadi bensinnya naik memang kalau gejolak gak ada kemudian juga ada berencana listriknya soalnya naiknya juga habis liburan capek lelah mau ngantri juga ngapain kan bener mau ngantri udah aduh udah deh gak usah gitu karena mereka balik lagi sudah terpikirkan bahwa ya sudah kalau emang naik pun ada alasannya jadi memang subsidi nya dikurangi jadi kalau subsidi dikurangi dampaknya adalah yang mobil-mobil mahal itu juga jangan ngantri lagi di premium harganya udah sama malu kali eh banyak malu kali mobilnya mahal-mahal eh bensinnya apa pak si premium malu juga kalau gadgetnya udah bagus banget pulang terbaru kagak ada pursa kota juga minta dating dong gitu ya gimana ada yang begitu ya ya jadi memang itu tadi tidak terasa lah yaudah berarti karena inflasi ini sudah seiring sejalan dengan kenaikan pendapatan kita ya sudah angka pajak gak ada berarti ada sih tetap itu kalau gaji dong kalau misalkan yang bisnis sendiri ya yang bisnis sendiri paling pengaruhnya adalah mereka beli bahan baku kayak kemarin produsen cabai itu berhenti dulu mulek karena harga cabainya mahal banget ya benar itu terpengaruh loh sangat terpengaruh jadi mereka dalam seminggu itu berhenti produksi gak mampu mereka produksinya berarti inflasi ini sebenarnya ngaruh untuk beberapa bidang bisnis bidang bisnis terutama kalau kayak kemarin kan cabai yang hot banget mungkin nanti kalau misalnya daging sapi yang produksi abon gepuk dan lainnya itu mungkin stop dulu apalagi gepuk sampai jadi abon lihat banget ya gepuk sampai jadi abon oke jadi yang ini kan berhenti dulu berhenti sebentar bukan berarti berhenti selamanya kita nunggu harga kembali normal tapi kan normal enggaknya harga juga tergantung oleh kebijakan pemerintah lagi-lagi ya makanya hari ini pemerintah Jawa Timur memberikan kebijakan untuk operasi pasar cabainya diturunin seturun-turunnya turun biar si produsen cabai sebelas langsung ke pasar belanja cabai kan dekat pasar modern aduh berarti tipsnya adalah mau inflasi atau enggak tetap berhemat tetap berhemat untuk amannya inflasi atau tidak tidak usah risau budayakan dari mulai sekarang adalah berhemat hemat pangkal kaya thank you banget thank you banget thank you banget sama-sama sudah berbagi tips ya walaupun tipsnya sebenarnya mudah sekali berhemat tapi mau ngejalanin berat banget susah banget tapi tenang aja bisa disini enggak bakalan hemat-hemat informasi enggak pelit informasi deh disini kalau di Cakoral semua informasi akan kami share untuk Anda memirsa apalagi di sekuen selanjutnya rakan saya Deniz Sebastian akan share informasi yang enggak kalah menariknya maka itu jangan ganti channel televisi Anda tetap bersama kami di Bios TV aja hemat